Jangan di scroll dulu, kita lanjut lagi jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tapi sebelum itu Bapak Ibu jangan lupa follow akun ini, like share dan komen juga video ini jika dirasa bermanfaat. Dan kalau guru-guru telah melakukan sinkron PMM di e-kinerja, langkah apa selanjutnya yang dilakukan Kepala Sekolah Pak? Menarik? Mari kita bahas. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa sinkron PMM itu bukan tahapan dari pengelolaan e-kinerja. Jadi dia tidak termasuk dari tahapan proses pengelolaan e-kinerja. Sinkron PMM itu bisa dilakukan kapan saja kalau dirasa data di e-kinerja kita itu tidak sesuai atau data PMM itu tidak mengalir ke e-kinerja. Itu fungsi tombol sinkron, jadi tidak ada kaitannya atau tidak menjadi bagian dari proses penilaian kinerja. Itu bisa dilakukan, tombol sinkron itu bisa dilakukan kapan saja dengan tadi kondisinya dirasa data yang ada di e-kinerja itu belum sama dengan data yang ada di PMM. Jadi itu fungsi tombol sinkron. Jadi kalau misalnya sudah sinkron di PMM ya silakan saja lanjutkan lagi proses penilaian kerja yang di PMM karena tidak ada kaitannya, tidak ada yang harus didahulukan yang mana, yang harus dikerjakan dahulu yang mana dan seterusnya. Kira-kira seperti itu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih telah menonton!